Intro Kembali lagi bersama BRB Larasati di 8 Menit Bersama BRB Be Love You Yeay, kita masih bersama seorang Melly Bradley Yang sedang hits di Jagat Infotainment It's banget ya? Gila Itu tukeran aja kabar aku lebih besar Jadi balik lagi ke pertanyaannya tadi nih Kak Benar, seorang Melly Bradley ini cuma numpang tenar melalui cinta lunak Karena pemberitaan yang ada jadi seorang Melly Bradley ini banjir endorse Oke, ada dua ya Kalau misalkan numpang tenar Ya, sekali lagi aku udah pernah bilang Dimana pun itu aku ga bangga dengan istilah numpang tenar Seperti ini Aku ga bangga gitu kan Karena aku baru ke Bandung kemarin ya Di salah satu tempat pokoknya ya Jadi ibu-ibu sama anaknya itu papasan sama aku Mereka tuh bilang begini Manggil akunya Aduh Itu 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 musuhnya lu cinta lunak Ya enak banget Kecuali Aduh Itu Melly Bradley Yang model itu kan enak Terkenalnya karena prestasi ya Kak Itu Musuhnya lu cinta Aku langsung yang Gitu Tapi ujung-ujungnya minta foto juga sih ibu Halo ibu Enggak ada di Bandung Iya Jadi itu Jadi aku ga bangga ya Kalau misalkan dibilang numpang tenar sama dia Gitu Jadi kan gini Kak Kakak kan selalu bilang bahwa ke lu cinta lunak itu kayak Salam jujur Salam jujur gitu kan Sebenarnya Jujur yang seperti apa sih Kak yang Kakak mau dari seorang lu cinta lunak Oke jadi jujur Kalau kemarin ya Awal-awal deh Awal-awal kemunculan aku ya Kemarin itu aku emang menekankan ke dia itu harus jujur lu Jujur lu Gitu kan Iya iya Kenapa gitu Karena dia banyak sekali statement-statement yang ga masuk akal Dengan halunya dia seperti itu Lu jujur lu harus jujur lu gitu kan Kemunculannya gue ini harus jujur gitu Iya Tapi jujurnya itu untuk apa ya Untuk jujur Karena kan masyarakat Indonesia juga ingin kejujuran seorang Aku ini Ingin kejujuran dari seorang lu cinta lunak gitu Palu itu figur gitu kan Nah itu pertama Tapi kalau sekarang Ya sudah lah ya Gitu Kita ga usah Aku pribadi udah ga mau menekankan dia untuk jujur Mau di depan publik kek Mau di depan media kek Terserah Toh sekarang masyarakat Indonesia juga sudah pintar Tidak bisa menilai dia Seperti apa Jadi Kakak kenapa kayak sekarang ya sudah lah Itu karena sudah capek Banyak haters Yang nyerang kakak Atau ada tekanan dari yang ketua waria tadi Atau apa It's so complicated Complicated Ya So complicated apa Banyak banget di satu sisi Banyak banget nih pokoknya Jadi ditambah juga aku udah lelah gitu kan Aku juga beberapa kali curhat sama pasangan aku Dia juga udah bosen banget udah Bahkan dia sekarang udah stop Aku ga mau denger masalah itu lagi Dia begitu Dia juga ga bangga gitu Ga bangga di aku yang sekarang Justru Kayaknya tuh Dia merasa kalau sekarang aku tuh Privacy nya udah ga kayak dulu Apapapapa dipabusi Sedikit tidak punya privacy lah kak ya Gitu Jadi Kakak bisa buktiin ga Kalau sebenarnya lu cinta Luna itu Benar-benar 100% Laki-laki Ya sekarang begini Aku dari awal pun udah ajak dia tes Ini buat pada media-media Tolong ya, kalau setiap kali wawancara Lucinta Luna, tolong tuh tanya masalah tesnya aku Kalau misalnya mau tes rahim, ayo tes rem sama aku Oh bisa gitu ya kak ya? Bisa, bisa Kakak udah pernah bilang kalau mau misalnya ajak Lucinta Luna untuk tes rahim gitu, udah pernah bilang? Kalau secara langsung enggak Tapi pernah menantang Lucinta Luna? Pernah, pernah Terus jawaban dari seorang Lucinta Luna? Dia enggak pernah ada klarifikasi Oh enggak pernah jawab untuk tes rahim gitu? Enggak, enggak ada klarifikasi Sebenarnya kakak tahu enggak sih sebenarnya apa sih alasan seorang Lucinta Luna tuh sama sekali enggak mau mengakui bahwa dia tuh seorang transgender gitu? Oke, jadi ini udah kita bahas Obrolan, pertanyaan ini juga udah aku dengar gitu kan Kenapa dan kenapa gitu Jadi dengan pertemuannya kemarin Dia sendiri sudah menegaskan kalau dia tidak akan pernah mengaku itu Di pertemuan yang ada foto itu? Kalau dia tidak akan pernah mengaku itu Kenapa? Kalau menurut aku sekarang dia emang udah gue publis Udah terjun ke dunia entertain Terlebih gitu kan? Ya mungkin ada sedikit mungkin Atau enggak sedikit juga rasa kekhawatiran seorang Lucinta Luna itu Kalau misalkan dia mengaku ya mungkin karirnya bakal stop disitu Jadi kayak misalnya gini Seorang Lucinta Luna itu yang dulunya laki-laki Pasti dia punya kayak tetangga, teman-teman deket Dengan statement dia sekarang mengaku sebagai perempuan tulen Apa tidak ada kakak dihubungi misalnya tetangganya bilang Eh gue tau Lucinta Luna tuh gitu Ada enggak kira-kira Kalau untuk tetangga jujur aku belum pernah main ke rumahnya Jujur Cuma kalau untuk keluarganya aku pernah bertemu sama kakaknya Adiknya dan aku yakin banget pada saat itu ada mamahnya Yakin banget Jadi waktu itu di salah satu rumah sakit Pada saat itu Lucinta Luna juga ada infeksi di bagian payudaranya Jadi harus dikeluarkan cairan itu Itu karena operasi atau? Enggak, jadi pada saat sebelum dia operasi payudara Dia ada sedikit kita bilangnya breast filler Gitu kan breast filler Waktu itu dia jalanin breast filler Oke Tapi mungkin enggak cocok atau apa Silikon seperti itu Akhirnya dia ada sedikit infeksi Dan akhirnya harus dibongkar pada saat itu Aku juga pernah denger tayangan kakak di tempat lainnya Katanya kakak juga breast filler Ada breast filler gitu Ada aku melakukan breast filler tapi Enggak tau ya Dulu tuh Enggak tau emang Karena kan kalau emang breast filler kan Beda sama silikon ya Iya Jadi dia cepat langsung hilang gitu kan Karena filler itu kan bisa jangka waktunya 6 atau sampai 1 tahun Iya Oh gitu Jadi enggak ada tetangga-tetangga yang cari Enggak, kalau tetangga enggak ada Cuma lebih ke teman Temannya aku temannya dia Oh Ya lebih ke yang protes Lebih ke yang gemes gitu Geram gitu Wuuuuh Kenapa sih ini perempuan gitu kan Oh iya Jadi kan kakak kakak Cinta Luna Terus mungkin ada teman-teman yang lain Itu kan memutuskan untuk operasi gitu kan Kenapa sih kak kalian memutuskan untuk membuang si otong itu Kenapa Enggak kasihan sama si otong dibuang-buang kak Ini kalau dari segi lucunya ya Iya Kalau dari segi lucunya Aku kan suka hobi berenang nih Iya Aku kan suka hobi berenang Kalau di Indonesia aku enggak pernah show no Oke Gitu Kecuali di Bali Ya itu juga jarah Cuma kalau misalkan di luar negeri gitu kan Mau di atas Mau yang atas ketutupan mau enggak juga enggak jadi masalah gitu kan Tapi di bagian bawah ini nih Knowing banget Knowing ya ada yang menonjol Menonjol Jadi kan enggak lucu Apalagi kalau misalkan di Indonesia itu kan Bikin ngebantipas Biar ke bawah Oh Gitu Kan enggak lucu Itu sih salah satu motivasi aku Cuma kalau Lebih yang mendorong utamanya adalah Aku perempuan Itu kan Walaupun bukan perempuan Tapi lebih yang pengen totalitas Kayaknya kemarin tuh abis operasi tuh lebih lega banget. Karena preparenya tuh udah 2 tahun lalu, prepare mental, prepare lahir batin, prepare materi, karena kan gak murah. Recoverinya berapa lama itu Kak? Dua bulan. Oh dua bulan aja? Setelah itu? Setelah itu bulan ketiga boleh manja-manja. Boleh manja-manja katanya. Ini aku baru masuk bulan kedua nih, udah melewati fase. Barat itu udah boleh nih Kak manja-manja? Belam. Oh belum? Bulan depan. Bulan depan udah boleh manja-manja ya? Gak tau dia sama siapa. Kalian-kalian silahkan hubungin Barbie ya disini. Barbie di bawah ini. Kalau mau manja-manja bareng Melly Bradley. Kak Melly Bradley akan kasih tau kita apa sih perbedaan wanita tulen sama transgender di bagian yang sudah dioperasi itu. Dan kemana-mana baby-baby kut, pantengin terus 8 menit bersama Barbie. Barbie di love you. Ya kalau gue sih pede aja gitu kan. Bentuk gue bagus gitu. Gak kayak dia tuh udah kayak durain dibelah gitu. Gak bagus, gak ada seninya, gak ada kreasinya gitu kan. Kalau gue kan ada begini-begininya. Kalau yang mahal di atas ya. Gak bolong di sini ya. Ya pemirsa. Jadi kalau yang mahal di atas gak keliatan. Kalau yang murah bolong di sini. Wow. Itu kalau misalkan udah perawatan dari kapan aku kali. Aduh. Udah satu emang. Kurang lebih segitu. Artinya dapat dari mana sih kebanyakan banget ya. Jangan lupa ya saksikan 8 menit bersama Barbie. We love you. We love you. We love you. We love you. Terima kasih telah menonton